Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, berharap pembangunan apartemen ASN di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur akan dimulai pada Juli tahun 2023. Dilansir dari Kontan, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Danis Sumadilaga menjelaskan, proses pembangunan rusun IKN rencananya akan dibangun dengan skema APBN dan KPBU. Saat ini tender pembangunan rusun IKN dengan skema APBN sedang dalam proses, yakni pembangunan 47 tower dengan 12 lantai sekitar Rp 9. Rp 1 triliun. Kita harapkan bisa mulai Juli, proses konstruksi, yang hunian ASN, ujar Danis saat ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 12.05. Danis memastikan, pembangunan IKN tidak terpengaruh dengan adanya revisi UUIKN. Sebab, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan anggaran tentang pelaksanaan APBN. Juru bicara RUUIKN Diani Sadiawati mengatakan, proses revisi UUIKN sedang dalam tahap rapat panitia antar Kementerian, Pak. Diani memastikan, porsi pendanaan APBN dalam pembangunan IKN tetap 20 persen. Diharapkan, Juli selesai ditetapkan DPR, ujar Diani. Berdasarkan data dari layanan pengadaan secara elektronik, LPSE, Kementerian PUPR, berikut daftar tender proyek Rusun IKN. Pertama, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN 1 senilai Rp1,7 triliun. Kedua, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN 2 senilai Rp1,5 triliun. Ketiga, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN 3 senilai Rp1,1 triliun. Keempat, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN 4 senilai Rp 1,5 triliun Kelima, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun Polri dan BIN senilai Rp 1,5 triliun Kenam, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun Pasukan Pengamanan Presiden, PAS Pampres, senilai Rp 1,8 triliun